Teman-teman mengalami hipertensi yang aman untuk orang dewasa, anak-anak, atau lansia, simak video berikan. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Kali ini kita akan membahas obat dopamid 250 mg atau yang berkomposisikan metil dopamid. Sebelum melanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk teman-teman like, komen, subscribe. Subscribe ke media sosial teman-teman demi berkembangnya channel ini. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload, teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi. Dopamid atau medildopa bekerja dengan mengendurkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar. Saat darah mengalir lancar, tekanan darah secara berangsur akan menurun. Dengan tekanan darah yang terkendali, penderita hipertensi dapat terhindar dari komplikasi seperti strok, serangan jantung, dan gangguan pada kinjar. Jadi metil dopamid ini adalah obat pilihan untuk mengatasi hipertensi saat kehamilan karena tidak berbahaya bagi perkembangan jantung. Namun teman-teman tetap harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat. Indikasi obat metil dopamid ini adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Untuk mengatasi tekanan darah tinggi, dokter dapat meresepkan obat ini secara tunggal atau digabungkan dengan obat yang lain. Dosis dari metil dopamid ini dosis awal setengah sampai satu tablet per hari tingkatkan secara bertahap dengan setengah sampai satu tablet tiap tiga hari. Cara penggunaan obat ini tersedia dalam bentuk tablet salut selaput. Diamkan obat di lidah dan biarkan luruh dengan sendirinya. Jangan coba-coba menghancurkan atau menghaluskan atau menguyah obat ini karena cara tersebut dapat mengurangi efektivitasnya dan memicu efek samping yang berbahaya. Perhatian jika mengkonsumsi obat ini yaitu penyakit hati atau gangguan mental disfungsi ginjal berat. Efek samping daripada obat ini yaitu kelelahan, pusing, hidung tersumbat, dan mengantuk. Jadi, jika mengkonsumsi obat ini, hindari mengendarai kendaraan karena efek samping daripada obat ini yaitu menyebabkan kantuk. Obat ini diberi harga tertingginya 25.713 rupiah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Dan tetap jaga kesehatan, makan teratur, olahraga, serta hindari stress. Terima kasih atas dukungannya. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!